Assalamualaikum Wr Wb Video kali ini Kita berada di sebelah timur Gunung Mampu Disini bisa kita saksikan sama sama Bahwa di sebelah timur Dari Gunung Mampu ini Terdapat sesuatu Yang dipasang oleh petani ya Disini bisa kita zoom videonya Supaya bisa lebih dekat Dan jarak Antara dimana saya berdiri sekarang Dengan benda yang kita lihat sekarang ini Kurang lebih 2 km Nah di dalam video kali ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk menyaksikan Lebih dekat lagi Agar tujuan dan manfaat Daripada alat yang digunakan oleh Petani ini Saya belum tahu pasti apa Supaya lebih jelas Saya akan mencoba untuk mendaki gunung Daripada Gunung Mampu ini Oke simak terus Ya teman-teman Kita sudah berada Di dekat dari alat ini Kira-kira 100 meter lagi Selanjutnya kita berjalan kaki saja Teman-teman Sambil melihat Bagaimana kondisi tanah Di gunung ini Setelah sampai di lokasi ini Saya pun disambut dengan baik Oleh beberapa petani Yang sebagian belum Dan sebagian yang sudah mengenal saya Teman-teman Dan alat yang kita lihat Dari jarak jauh tadi Ternyata Paralon Atau pipa yang memanjang Yang sudah disambung Yang kemudian memanjang Dari puncak gunung Hingga ke lereng gunung Tempat yang bisa dijangkau Kendaraan Rola 4 Seperti ini Kendaraan ini adalah Kendaraan bermesin traktor Yang sudah dimodifikasi petani Untuk digunakan Mengangkut hasil taninya Teman-teman Karena kondisi tanah Di sebelah timur gunung ini Cukup tinggi Miring Dan juga memiliki Banyak batu besar Bergerigi tajam Sehingga membuat petani Butuh tenaga istra Dan hati-hati Karena sulit Untuk dijangkau Dengan berjalan kaki Sambil membawa Sesuatu benda Yang berat-berat Inilah yang membuat Pak Saka Seorang petani Berasal dari Desa Lacuri Harus memutar otak Untuk mencari solusi Agar bisa lebih mudah Dalam menjalankan Aktivitas Di kebun ini Muncullah Inisiatif Pak Saka Dan akhirnya Menciptakan Alat sederhana Yang terbuat Dari paralon 6 inch Yang bermanfaat Untuk Menghemat tenaga Aman Dan Proses pengangkutan Hasil tani Yang cepat Kalau kerja Kalau lancari Lari Terus 5 Satu jalan Kemudian Cara menggunakannya Seperti yang terlihat Di video sekarang ini Bahwa Di bujung bawah Alat ini Terdapat beberapa Karyawan Yang bertugas Langsung Mengupas kulit jagung Kemudian Dua orang yang Mengisi Dan menjahit karung Dan Satu yang bertugas Sebagai Penjemput Buah jagung Dari Ujung Paralon ini Inilah dia Teman kita Tak giling Tak kenal Lelah Dan terus Menjemput Buah Sambil Membagikan Buah Yang dijemputnya Ke karyawan Lainnya Selain dari Karyawan Yang bertugas Di ujung Bawah Alat ini Masih ada Beberapa Karyawan Yang bertugas Sebagai penyalur Di ujung Atas Sekarang Kita menuju Ke bagian Atas Untuk Melihat Seperti Apa Prosesnya Dan Berapa Karyawan Di sana Sambil Kita Saksikan Setinggi Apa Tanjakan Gunung Ini Setempat Kita Dengar Suara Dari Talon Ini Kita Lanjut Atas Karena Kita Tunggu 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 Ini adalah Merupakan Menjangkal Untuk Mengantisipasi Lepas Bipa Ini Teman-teman Memang Memang Kondisi Tanjakan Sebelah Timur Gunung Ini Cukup Lumayan Tinggi Seperti Yang Terlihat Dan Terdengar Di video Sekarang Ini Sekin Tingginya Tanjakan Yang Kami Lalui Membuat Napas Kami Terdengar Ngos-ngosan Bahkan Teman Saya Alek Butuh Perjuangan Hampir Hilang Keseimbangan Setelah Berusaha Mengarahkan Kamera Ke kaki Gunung Ini Selanjutnya Kami pun Kembali Melanjutkan Berdakian Sudah Sampai Di Penghujung Atas Kita Coba Dikati Setelah Sampai Di Penghujung Atas Bipa Ini Kami pun Melihat Tumpukan Jagung Yang Jumlahnya Cukup Banyak Coba Kita Lihat Teman Teman Ini Jagung Banyak Sekali Jagung Sebanyak Ini Membutuhkan Tenaga Berangkali Seratus Orang Baru Bisa Tapi Dengan Menggunakan Alat Yang Dikit Kan Oleh Pak Saka Ini Sehingga Membuat Lebih Mudah Untuk Pengangkut Ke Bagian Bawah Dari Gunung Ini Ada Empat Karyawan Bekerja Di Sini Yang Mana Empat Karyawan Ini Masing-masing Berbagi Tugas Satu Yang Memasukkan Buah Jagung Kemulut Pipa Satu Yang Mengantar Dan Dua Karyawan Sebagai Pengopor Meskipun Lubang Pipa 6 Inch Terlihat Kecil Dan Agak Sempit Tapi Pembagian Tugas Seperti Ini Sangatlah Diperlukan Untuk Kelancaran Alat Ini Inilah Temuan Baru Dari Pak Saka Terima Kasih Mudah-mudahan Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Sub indo by broth3rmax